Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung Bagi anda yang baru saja menemukan channel ini Mudah-mudahan semua konten dan isi video Dalam konten ini dan dalam channel ini Bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi Kepada anda semua Ada salah seorang subscriber saya Yang request atau minta Membahas seputar Pulau Sumatera Namun beliau ingin membahas tentang Mengapa Sumatera Utara sangat mendominasi di Pulau Sumatera Padahal kita mengetahui bahwa Pulau Sumatera itu Ada beberapa wilayah Termasuk ada Sumatera Barat, Sumatera Salatan dan seterusnya Bahkan juga ada Nangro Aceh Darussalam Yang mulai terpisah Dan membentuk pemerintahan sendiri Atau yang disebut dengan Serambi Mekah Nah beliau adalah salah seorang mahasiswa jurusan sejarah Di salah satu universitas negeri di Jawa Timur Salam hormat kepada anda Subscriber saya mudah-mudahan menonton Dan tentunya bisa melihat tayangan video ini Nah ini menarik untuk dikaji Karena di masa lalu Sumatera Utara ini tentunya Sangat didominasi oleh suku Yaitu suku Batak Dan ternyata ini ada sangkut-pautnya dengan Kedudukan atau yang disebut dengan masa kolonianisme Yang tentunya diadakan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu Nah ini menarik untuk dikaji Kenapa setelah pasca Perang Saudara Ya ada Perang Saudara dulu yang berlangsung di Sumatera Utara itu Kenapa akhir-akhir ini Sumatera Utara itu seolah-olah bangkit Dan sangat mendominasi di Pulau Sumatera tersebut Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba analisis Dan untuk anda subscriber saya mudah-mudahan Menonton video ini Kalau misalkan ada keterangan yang kurang pas Ataupun kurang lengkap Silahkan anda komentari di kolom komentar Dan bagi siapa saja tentunya yang menyaksikan video ini Saya minta misalkan ada keterangan lebih lanjut Mari kita diskusikan di kolom komentar Tapi sebelum itu ayo kita putar dulu Sebelum kita membahas kenapa Sumatera Utara begitu mendominasi di Pulau Sumatera Ada baiknya kita berkenalan atau introducing dulu terhadap Pulau Sumatera ini Pulau Sumatera ini tentunya adalah sebuah pulau yang terletak di gugusan Pulau Nusantara Dan salah satu pulau terbesar yang ada di Nusantara Sangat berpotensi dan tentunya sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu Di zaman-zaman kerajaan Nah menurut sejarah yang saya baca Sumatera ini tentunya banyak sekali yang menyebutnya beberapa sebutan Terutama ada Andalas dan juga ada Sumatera Konon Sumatera ini diambil atau dicetuskan pertama kali oleh seorang penjelajah Maroko Beliau bernama Ibnu Batutah yang berkunjung ke Pulau Sumatera sekitar tahun 1345 Dan pada waktu itu beliau pertama kali yang mencetuskan nama pulau tersebut Samatroh Itu diambil dari bahasa Arab Dan juga ada yang menyebut dengan Andalas atau Pulau Andalas Konon katanya Andalas ini diambil dari nama sebuah pohon andalu Yang ada di kawasan pulau tersebut Dan pohon andalu ini banyak sekali manfaatnya Daunnya juga bisa bermanfaat Batangnya bermanfaat Buahnya apalagi sama seperti pohon kelapa Kalau Anda misalkan pernah mengetahui dan pernah melihat seperti apa pohon andalu Silakan Anda diskusikan dan komentari di kolom komentar Jadi seperti itu Kronologis bagaimana ceritanya Pulau Sumatera itu penamanya seperti apa Jadi ada dua penamaan ya di Pulau Sumatera tersebut Samatroh atau Sumatera karena lidah orang Nusantara pada waktu itu tidak bisa mengucapkan pelafalan bahasa Arab Dan akhirnya menjadi Sumatera kemudian juga menjadi Andalas Nah kita bahas lebih rinci lagi terkait dengan kenapa Sumatera Utara ini sangat mendominasi di Pulau Sumatera Karena secara administratif Pulau Sumatera itu terbagi menjadi beberapa bagian Ada Nangru Aceh Darussalam yang sebenarnya Nangru Aceh Darussalam itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara Namun karena daerah khusus maka daerahnya terpisah Kemudian ada Sumatera Selatan Ada juga Sumatera Utara yang saat ini akan kita bahas Dan juga tentunya di Sumatera itu ada wilayah-wilayah yang sangat strategis Sebut saja ada Palembang yang baru saja menjadi tuan rumah ya di Asian Games pada tahun 2018 lalu Salud ya untuk Palembang ini Nah tiba saatnya kita bahas sekarang tentang Sumatera Utara Jadi Sumatera Utara itu dulunya adalah sebuah wilayah yang tentunya sangat didominasi oleh suku Batak Karena suku Batak ini merupakan salah satu suku terbesar yang juga tersebar di pulau-pulau selain Pulau Sumatera Ya ada di Jawa, ada di Sulawesi, Papua bahkan Bahkan ada di pulau-pulau yang lain yang tentunya sangat banyak dominasinya Ada juga yang berprofesi sebagai pengacara, saintifik, ada juga artis dan lain sebagainya Nah jadi dulu ceritanya wilayah Sumatera Utara ini sempat dikuasai oleh Belanda Dan Belanda sudah sangat berhubungan atau orang-orang Batak pada waktu itu sudah berhubungan dengan orang Belanda Dengan bangsa asing sejak tahun 1700an Maaf, sejak tahun 1800an Jadi pada waktu itu orang-orang Belanda memang sudah berhubungan dengan yang namanya bangsa Barat Dalam hal ini adalah bangsa Eropa dan bangsa Belanda itu ternyata memang dalam sejarahnya ingin sekali menguasai wilayah Sumatera Utara ini Dan hanya ada dua wilayah yang tidak dikuasai oleh Belanda pada waktu itu Yang pertama adalah wilayah Aceh sebelum terpisah Kemudian yang kedua adalah wilayah Tapanuli yang ada di Batak itu Jadi hanya dua wilayah tersebut yang tidak dikuasai oleh Belanda pada masa lalu Sudah bukan VOC ya karena VOC itu bangkrut sekitar tahun 1799 Akhirnya tahun 1800an menjadi pemerintahan Hindia Belanda Nah kemudian pada saat itu Raja dari Batak yang bernama Sisi Mangaraja Itu menyatakan ingin berperang terhadap bangsa Belanda ini Karena bangsa Belanda ini selain mereka berperang kemudian mereka juga sangat ingin menyebarkan keyakinan yang baru dalam hal ini adalah kaum misionaris atau para pendakwah dari agama Kristen pada waktu itu Sehingga Sisi Mangaraja selaku pemimpin pada waktu itu itu menjadi resah Karena lama-lama pengaruh Belanda dalam konteks ini adalah kaum misionaris Belanda pada waktu itu Bisa saja merusak tatanan sebuah keyakinan yang sudah dibangun secara turun-temurun dari generasi ke generasi Yaitu kepercayaan animisme Nah oleh sebab itulah Sisi Mangaraja ini Mengatur sebuah strategi dan mengajak berperang Perlawanan, bentuk perlawanan terhadap pemerintah Belanda ini Bukan hanya dalam konteks keagamaan tetapi juga dalam konteks kenegaraan kemudian kekuasaan wilayah dan juga kedaulatan dari sebuah kerajaan pada waktu itu Karena beliau adalah seorang raja Singkat cerita kemudian yang terjadi adalah pasukan Belanda karena memang pada waktu itu memiliki peralatan yang sangat modern Pasukannya juga terlatih dan juga secara postur mereka juga lebih tinggi Akhirnya gampang sekali untuk menaklukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar itu Termasuk juga pasukan yang dipimpin oleh Raja Sisi Mangaraja Akhirnya pada suatu saat di tahun 1800an gitu ya Sisi Mangaraja ini tidak mau untuk menyerah Padahal Belanda sudah bisa memukul mundur pasukan-pasukannya Tetapi orang Belanda juga dibikin pusing untuk menangkap Sisi Mangaraja ini Bahkan orang Belanda pada waktu itu meminta seorang budak dari Afrika Tepatnya dari Senegal untuk mencari di mana keberadaan dari Sisi Mangaraja ini Dan akhirnya beliau tidak mau menyerah juga Beliau bertempur sampai titik darah penghabisan Akhirnya beliau wafat di peperangan melawan Belanda tersebut Akhirnya Belanda juga ujung-ujungnya berhasil menguasai wilayah Tapanuli tersebut Nah sejak saat itu kaum Batak atau suku Batak ini menjadi kaum yang tentunya sangat berani terhadap Belanda Atau suku-suku yang lain itu kan di Sumatera Utara itu kan ada beberapa suku ya Namun yang paling terkenal adalah suku Batak Kalau Anda misalkan pernah berkunjung ke Batak pasti logatnya sudah sangat khas ya Mirip-mirip dengan orang Madura kasar begitu Karena orang Batak ini pemberani sejak dulu karena mewarisi darah pejuang dari Sisi Mangaraja Akhirnya sangat mendominasi di Pulau Sumatera Utara itu Sehingga yang terjadi adalah efek dari Batak etnis ini Itu sangat berpengaruh terhadap seluruh tatanan masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Utara Juga termasuk ke wilayah-wilayah yang lain Dan akhirnya yang terjadi adalah kaum Batak pasca kekalahan Sisi Mangaraja Pada waktu itu selalu ingin belajar Ingin menjadi kaum yang terdepan Ingin menjadi suku yang terdepan Akhirnya mereka belajar bahkan jauh ke Eropa sana Ya ketika di Jawa banyak orang yang belajar Di Batak juga banyak orang yang belajar ke Eropa Akhirnya ini berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi hingga abad modern ini Dan akhirnya kita banyak menemukan bahwa kaum atau suku Batak itu Banyak berprofesi sebagai lawyer Banyak berprofesi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Banyak berprofesi sebagai ilmuwan Dan lain sebagainya Dan profesi-profesi orang Batak itu tentunya sangat strategis di negeri ini Ya banyak sekali pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting Yang tentunya banyak didominasi oleh suku Batak Tentu Anda sudah sangat mengetahui siapa-siapa saja yang saya maksud tersebut Banyak sekali dari suku Batak Nah ternyata di abad modern ini Orang-orang di sana, orang Batak terutama di wilayah Sumatera Utara itu Juga banyak berpotensi Sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana Ada salah satunya yang terbesar tentu ada perusahaan Unilever Yang sangat besar itu Kemudian Rilker Tapi juga sudah akan dibangun di sana Kemudian selain itu fasilitas-fasilitasnya juga sangat mumpuni Dan memang kalau kita melihat wilayah administratif dari Sumatera Utara ini Sebetulnya Aceh itu juga masuk ke wilayah Sumatera Utara Tetapi memang karena Aceh ini daerah istimewa Akhirnya Aceh ini melepaskan diri Karena juga Aceh didominasi oleh umat Islam Sedangkan di wilayah Batak ini memang ada banyak Islam Tapi mereka rata-rata pendatang dari Jawa Nah kemudian selain itu wilayah Sumatera Utara itu diuntungkan secara letak geografis Mereka juga berbatasan dengan Samudera Hindia Mereka berbatasan dengan Thailand Berbatasan dengan Malaysia Dan berbatasan dengan negara-negara tetangga pada waktu itu Di masa lalu Apalagi di zaman modern ini Yang tentunya secara etnografis Mereka secara tidak langsung Kaum Batak ini adalah kaum yang memang sejak dulu Mewarisi pejuang-pejuang Atau darah-darah semangat juang dari Raja Sisi Mangaraja Sehingga pada waktu itu kaum Batak ini ingin bersaing Kepada kaum eksperior ya Yang disebut dengan bangsa Belanda pada waktu itu Karena kan merasa superior bangsa Belanda Nah kaum Batak tidak mau diinjak-injak itu Akhirnya mereka banyak belajar ke Eropa Dan sampai saat ini pun Mereka dalam tanda kutip ya Dalam tanda kutip tidak semua Itu ternyata memang sangat intelektualitas Kaum Batak itu terkenal dengan inteleknya Ya kaum Batak itu banyak yang intelek Rata-rata mereka adalah lawyer Mereka mengerti hukum Mereka mengerti hukum tata negara Mereka banyak sekali gemar membaca buku Literasinya bagus kaum Batak itu Nah akhirnya mereka menjadi mendominasi Di wilayah Sumatera Utara Bahkan di wilayah-wilayah Sumatera yang lain Padahal kita tahu sendiri Ada Palembang Ada Bugis juga Dan ada Melayu di Sumatera itu Tapi memang suku Batak ini adalah suku yang sangat mendominasi lagi-lagi Ya kemudian lagi kepada kejadian masa lalu tersebut Mereka belajar ya belajar dan ingin mengalahkan eksistensi kaum Barat pada waktu itu Kaum kapitalis dari Eropa, dari Belanda Nah sehingga seperti itulah kronologis bagaimana kaum Sumatera Utara ini Atau suku Sumatera Utara kaum Batak ini menjadi suku yang sangat mendominasi di Sumatera Utara Bahkan Sumatera Utara ini bisa jadi kemungkinan nanti misalkan ibu kota sudah pindah ke Kalimantan Bisa jadi Sumatera Utara ini adalah salah satu wilayah yang sangat diperebutkan oleh beberapa investor Karena secara geografis Sumatera ini tentunya sangat menguntungkan letaknya Beda dengan Pulau Jawa yang tentunya sangat padat, sangat banyak polusi apalagi di ibu kota Nah sehingga seperti itulah bagaimana sudut pandang kejadian secara historikal Mengapa Sumatera Utara ini sangat mendominasi di Pulau Sumatera bahkan di Indonesia Ya karena memang pertama, ya pertama mereka dalam tanda kutip ingin mengalahkan bangsa Belanda Sehingga mereka belajar, mereka literasinya bagus Apa yang terjadi generasi berikutnya? Mereka banyak pintar-pintar dan banyak menduduki kepentingan-kepentingan dan juga kursi-kursi nomor satu di negara ini Selain itu mereka pemberani, ya kaum Batak itu pemberani Kalau mereka bicara, mereka ceplos-ceplos tapi penuhi bawah Ya beda dengan suku-suku yang lain tentunya Ya memang sih gak semua tapi memang rata-rata seperti itu Sehingga seperti itulah kira-kira analisis dari saya pribadi terkait dengan pertanyaan Kenapa Sumatera Utara ini sangat mendominasi di antara wilayah Sumatera-Sumatera yang lain Bahkan di Indonesia secara umum Sehingga seperti itulah, ya saya sangat salut kepada Raja Sisi Mangaraja ini Beliau tidak kenal menyerah Beliau memilih untuk bertarung hingga titik darah penghabisan Daripada menyerah kepada yang namanya Belanda Ya beliau tidak hanya seorang tokoh agama Beliau juga seorang pejuang yang sangat hebat Beliau juga penggerak seorang revolusioner yang sangat hebat Dari tanah Sumatera Utara Sehingga itulah yang menyebabkan mereka dalam tanda kutip Orang-orang Sumatera Utara ini menjadi orang yang terkenal dan tentunya bisa sangat berpengaruh di Republik ini Mudah-mudahan bisa menjawab kepada subscriber saya Dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang tepat atau keterangan yang kurang lengkap Silahkan dikoreksi, kritik dan saran tetap saya tunggu Selamat menyaksikan bagi semuanya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh